Dan kali ini kita tuh kepikiran buat bukber full team Ini timnya hasil nyulik ya? Ya udah kuat Berhenti, berhenti, berhenti Akhirnya Alhamdulillah Assalamualaikum Hai guys Selamat menikmati Selamat menikmati Udah merasa ya guys? Udah puasa lagi Padahal baru kemarin lebaran dan sekarang tuh udah puasa lagi Betul banget Dan kali ini kita tuh kepikiran buat bukber full team Nah, karena tahun kemarin tuh kita masih bertiga Dan sekarang kita udah berdua Ada siapa aja? Ada Hasan Masuk, masuk, masuk Ada Rafli Kenalin dulu, kenalin dulu Udah udah kenal dong Ini timnya hasil nyulik ya? Udah udah kuat Sekanget Jadi dari yang pertama masuk dulu lah Ini siapa? Steve Steve lo step lo step Eh Rafli Rafli Masuk join di 2 pengacar bulan? September Berarti udah berapa bulan? Sekarang tuh ya? 7 bulan Jalan 7 bulan Alhamdulillah Nggak belum Setahun, paling lama setahun Terus umurnya berapa sih? 21 Umur 22 Tahun ini 22 22 Kalau dia ngomong nama saya Rafli Kalian jawab apa? Hi Rafli Hi Rafli Hi Rafli Hi Rafli K-O-S-P ya K-O-S-P Jadi namanya siapa tadi? Nama saya Rafli Hi Rafli Hi Rafli Jadi megang apa? Megang ngedit siapa gitu? Ngedit? Ngedit 2 pengacara Yang channel official Oke Wow Oke oke Hahaha Ya kan maksudnya Dp official Lo masih inget namanya dulu Gitu jadinya Rafli, welcome to the team Yeay Di sebelah kanan gue ada siapa? Perkenalkan Halo nama gue Hasan Hi Hasan Hi Hasan Ini caranya aja Can't take me out Hey ladies Hey ladies Pilihanmu sekarang juga Bagaimana umur? Hasan umur? Umur sekarang 20 tahun ini 21 Woy Udah pasifanya Join di 2 pengacara bulan Bulan Desember apa ini? Desember Desember Gue jenuar ya? Kayaknya Desember 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 Sekarang udah bulan April April Jadi udah 3 bulan ya Jadi probation udah lewat ya Udah Hasan nih ngedit apa aja? Ngedit kontennya KDST, KPV, BOMBIMAH Channel pribadi ya Iya channel pribadi Nah ini kan sopan nih ga ada official official Iya Anak nih Kita kan lagi lame-lame nih Jadi enaknya ini kan lagi bulan puasa Betul Biar heboh kita mabuk budek bareng Iya Tapi games Iya yang ringan-ringan Biar ga capek guys Iya Yang ringan-ringan dan menyenangkan pasti Iya Siapapun suka Iya bener kalian di rumah juga pasti suka Pasti pengen ikutan Bener Komen di bawah kalian gue ikutan Oke guys ini langsung aja kita masuk ke gamesnya Pasti kalian udah pernah liat gini juga lah ya di tiktok atau di mana ya kan Nah sekarang kita mau pasti tau rolesnya aja Iya Pembimbah yang menang pertama kedua ketiga itu urutan mainnya Oh Jadi misalnya yang pertama menang Belum set Dapet capek Langsung mil Pokoknya diambil Jadi yang terakhir Serakan Oke Jadi kalo dia berhenti botolnya di antara duit Di antara duit dia dapet Fail Tapi kalo dia dominan di duitnya Dia dapet Iya gitu ya guys Dan kita akan main sampe Berapa ronde nanti lah sambil nunggu waktu ya Iya guys Iya tuh geng Langsung aja kita ambil pak Om bimah layu ngam breng Hitam semua 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 Om bimah layu ngam breng Oke kedua Om bimah layu ngam breng Besti ketiga Eh suede jepang sekali ya Iya Satunya dua Suede jepang 5-2 Keempat Biasanya bulan puasanya bakal nih Oh iya Bismillah Inam dulu dong Bener gak capek Nggak bisa Belum buka Nggak sekalian makan dulu Bismillah Bismillah Ciri duotilu Nginceng Nggak papa Nginceng Ah Ah Woleh 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 Ambil Ambil Bensin naik ya Bensin Bensin udah Yang kedua sih apa Asan ya Asan Asan Lu mau doa dulu gak Mau ritual dulu gak Wih 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 Kenapa sih lu pake mojo biu yang ketikut gua Ciii Ciii Yuuu Yuuu Satu Dua Tiga Belok Ya belok Ya belok Yaaaaa Wih 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 Jadi gua harusnya doa Doa Makanya doa Jadi gua harusnya doa Yuuu 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 Lumayan buat Tarawee Iya bener Tarawee beli ini Beli apa namanya Yang minuman-minuman di Tarawee Tarawee Yang bener banget Siapa yang ketika gua ya Desti Sepenya di depan gua tuh Tuan-tuan Tuan-tuan Gua ucap sih Dua Rebu Dua Rebu Dua Rebu Dua Rebu Ini dominan dua Rebu Aduh mainin dua Rebu Gimana jurinya ada empat loh Yaudah dua Rebu Dua Rebu Dua Rebu gua ucap Dua Rebu Dua Rebu Semuanya Lampir motor Mobil mah gak dapat lagi Dapet ya Benjin udah naik Masa parking apa ya Dima ya Dima nih Gua ngecer yang gini sih Bismillahirrahmanirrahimilloh Emang jika rejeki saya Dapet ya Nabungan untuk nikah Iya Main cepek Tapi dia Tapi dia Jurinya empat terserah Gimana sih 5.000 Goceng 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 Oke Nah ini rejeki Bumil Rejeki bumil Gak keteter nih Engga 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 Aaaaaaa Dia ngerti 20 ya? 20 20 20 Gue sombong lu Mereka dapet Kita kejujut sih gua Dulu ngejujut cepeknya Dikit-dikit lah lagi Itu kemane? Eh, 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 eh Gimana nih? Jun, Jun Tengah 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 Biasa Dia tualan2 Dia tualan2 Oke oke Dia cepek Cepek Eh Tengah Bener lagi enggak 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 Iya Tengah 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 Gua mau ikut kencara Hasan Gua mau doa Tadi gua gak doa Gua ucapkan masih Gua ucapkan Gua ucapkan Senang aja Salah Kengunutan Kencangan Tidak Tidak Dapet 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 Lumayan lumayan Tengah Awas Tengah 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 Gagak Tengah Eh Dabod Musik Angkep aja tadi D-Bay Tengah Tengah Gua ucap nih Gua ucap nih engga itu lagi hahaha dia lagi selangkah tadi disini Terima kasih Berhenti, 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 berhenti. Bumi. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Jadi sekarang kita kan udah ini nih sesengah ambil. Waktu maghrib terus semakin dekat. Maka baiknya kita sekarang harus siapkan takjil buat buka kuasa. Bener banget. Jadi kita mau yang masak dulu guys. Oke. Nah kali ini kita bakal masak bakwan buat tajilnya. Tajil mewah. Betul. Dan es buah. Kayaknya suka pas si sok buah. Suka banget. Suka banget. Karena bakwan itu kan tajil simple ya. Tapi kesukaan sejuta umat manusia. Betul. Gue suka banget bakwan. Gue juga. Nah kita mau bikin bakwannya semakin istimewa dengan menggunakan bahan premium. Wah. Yuhuu. Ini adalah Candler cocktail series. Yoi. Oke. Jadi bakwan yang istimewa ini kita kasih nama bakwan ala chef. Nah bakwannya bakal jadi makin mantul mewah ala chef gitu guys. Jadi kita langsung bikin aja yuk. Yuk. Oke guys. Jadi ini tuh bahan-bahan bakwan ala chef. Yang pertama kalian perlu potong Candler cocktail series dipotong bulat-bulat. Abis itu jangan lupa potong wortel, kol, dan daun bawang. Nah untuk pertepung-tepungannya ini kalian perlu larutkan 8 sendok tepung terigu, 4 sendok makan tepung maizena, 1,5 sendok makan baking powder, setengah sendok makan baking soda, sejumput garam, lada, dan kaldu ayam. Terus air secukupnya aja ya. Nah kalau udah, masukkan semua bahan yang udah dipotong ke dalam adonan yang sudah mengental. Nah lalu tinggal digoreng deh. Goreng bakwan ala chefnya pakai minyak panas ya guys. . 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 udah jadi kan pasti ngilor gak sih kita juga udah ngilor banget apalagi kalo misalnya masak-masak pas ngabuburin tuh kan bawahnya pengen nyomot ya iya iya kan iya kan iya betul iya tadi aja rapri hampir gini hampir gini iya itu gua tahan ya pri tadi rapri lupa minum ya? iya iya lagi aduh tapi akhirnya udah keminum ya iya tapi katanya kalo misalnya lagi puasa gak sengaja minum karena lupa itu rejeki tapi kalo lupa nya sengaja gimana? batal iya kalo minum nih aduh gimana nih tapi ini gua pernah tanya nih soalnya gua pernah baca katanya kalo misalnya kita masak terus kita ngicipin itu gak apa-apa gak boleh jadi lu besok-besok kalo misalnya gua bakal makan warteg di ujung aja iya udah pake lagi ya? kayak mareng gua pake lagi gak ada tuh gak ada tuh lu nih makasih gua juga pernah sih kayak gitu iya wooo wooo akhirnya wooo 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 sekarang kita mau comot apa nih? yang manis-manis dulu sih kan yang manis-manis dulu yang manis-manis dulu ya setelah dulu setelah dulu setelah dulu setelah dulu tadi Biba masaknya kebanyakan banget kita kebanyakan banget masaknya betul dan tadi kita udah sempet bagiin ke ke security komplek jadi buat security nya buka juga nambah-nambahan buka karena kan kita bulan Ramadan itu harus banyak bagi-bagi guys betul betul yang paling berkah yang penting bakuannya dari duit sendiri buatnya iya bukan dari duit mana aja lu bagiin korang betul 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 yaudah guys jadi langsung aja kalo gua dulu sebenernya biasanya gua tuh minum ayam itu minum batalin tuh ayam anget-anget tapi gua agak ekstrim disini es langsung ditemukan es seger lah apalagi Vivi kan iya jadi kita bahasain korakan dulu kita minum es eh bismillahirrahmanirrahim gua pimpin doa ya iya oke Allahummiin hahaha hahaha Allahumma bariklah nafimah rozaktan nafimah hahaha Allahumma lakasum tu wabika amantu wa ala refika aftortu bi rahmatika ya rahmiin amin amin yuk kalian ada di rumah juga pada buka puasa buka puasa pada buka puasa guys eh done ini sih es teh manisnya jadi enak banget guys akhirnya basah juga nih temboro kan iya bener gua kayak ga minum ah 5 menit keren hahaha ini tajilnya di depan udah ada banyak yang pasti bakwan mewah bakwan mewah terus abisnya ada sop buah abisnya ada pesan goreng pesan goreng dan ga lupa ada cocolannya guys kesukaan kita gitu kan mencobain bakwan mewah oke nah ini guys ada sosisnya ada sosisnya ada sosisnya gua jujur pertama kali sih ini nyobain bawan pake sosis sebenernya gua juga tapi tuatan mewah kan mewah banget lah ga mau enak ga di mobil ga di rumah ya bismillahirrahim gaskun wuh suara crunchynya iya denger apalagi dimik tuh ini juga crunchy banget enak sih enak banget enak banget ini ya tuh bagian yang ada sosisnya hmm 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 mantep banget hmm sosisnya enggak yang tadi itu untungnya kita pas masak ga prit sosis ya bener tuh mantep banget ya bagus cekun hmm hmm ga pake saos guys oh iya mampu kelupaan bakimu kan lu ga kasihan dia kasihan dia dong dia udah kelaparan dia udah kelaparan kasihan iya mampu kemarin mampu kemarin hmm hmm gawang banget gawang banget dong patinya asli gua mau cobain pake ini ya pake sosis eh pake sosis pake sosis nah ini dia guys bakuan pake saos cocolannya guys jadi tuh cocok dipakein saos cocolan gitu udah ngecol juga udah dong udah ya langsung aja ya mampu kemarin mampu kemarin mampu kemarin mampu kemarin mampu kemarin enak banget enak banget gokil balance rasanya gila dan yang paling kerasa tuh karena pake sosis candler cocktail series wah pantesan yang pertama waktunya jadi merah banget karena pake candler cocktail series terus lengkap deh ada sayuran iya betul dan ada protein nih bos bener protein dari si sosis iya nah terus yang bikin mewahnya lagi karena dia berasa banget dagingnya oh iya extra meaty iya betul karena si candler cocktail series ini yang daging full di tepi kita jadi terasa banget gitu loh betul itu extra meaty banget gitu loh tadi kita pake semuanya guys ya semua varian kan ada yang ada tiga kan ada yang cheese ada yang cheese dan cocktail sama frankfurtan sosis candler cocktail series ini tuh cocok banget buat jadiin laut loh cepet gitu loh cepet gitu loh buat sahur kalau sahur kan suka gak tempat gua sih bener buat sahur terus dia akan ngukurannya mini-mini jadi pas banget di mulut imut-imut ya ini kan yang kita pake juga buat camping bisa bener kan itu gak ada ya yang pas kita camping guys iya bakar-bakaran kan iya makannya kalian juga ingin rumah bisa banget ngikutin resep yang tadi video dijelasin iya yang kita bikin tapi jangan lupa bahan-bahannya pake candler cocktail series betul banget betul nanti kalau misalnya kalian di rumah bikin juga nanti jangan lupa storynya story tuh tag kita tag kita tag candler tag dah semua orang tag chef Arnoldnya iya jadi karena kita pengen ngeliat nih seberapa mudanya resep ini dituruhin kalian juga betul sekali yang boleh gak sih gue nyobain dirinya gue boleh dong gila gue udah teret banget guys dulu gue ya inget pas masak kecil kenapa pas bulan kuasa kalian pernah ngasih battle gitu ya battle sengaja pernah 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 dulu gue jadi inget jadi inget yang bener-bener dulu pas tadi kita lagi nyediain tajil lagi masak-masak gue tuh pernah loh kayak battle kuasa tapi ya orang-orang gak tau ya ini sebelum masuk rumah sama banget sama banget sama sama terus abis itu mak gue lagi masak tajil nih yaudah gue kan napa ya dihucomot aja itunya tajilnya set tapi diam-diam pas mak gue lagi di dalam langsung lap lagi Tapi gue kalo misalnya kalo kue, misalnya gue di rumah nih Gue ga pernah batal, kalo gue keluar gue batal Iya iya, gue udah ada batal Terus gue pulang, itu udah jaman-jamannya udah gede, udah kayak gue gue rasa-rasa gue Soalnya gue udah ada bedak Jadi gue udah mau pulang gue Laka-laka Bibir-bibir Gue ngasih bener gak? Demi apa? Pucet ya? Gere pucet Terus sampe rumah di lemes-lemes ini ya? Gue juga pernah di masa itu tuh Iya bener Tapi lu pernah ga puasa? Pernah Itu sih sering Itu sih sering 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 terjadi Sering banget Kali ini kalo misalnya, kalo misalnya buka puasa di rumah gitu Tapi jujur semenjak covid, gue jarang banget buka puasa pulang Kan gue merantau, jarang banget pulang Jadi baik-baik ruka puasa bersama keluarga tuh gue jarang gue rasakan gitu Jadi lu buka puasa sendiri terus ya? Iya, jadi kalo di rumah gue biasanya Apa namanya? Kek kolak gitu Gampang-gampang Tahun lalu di Apat ya? Ah, gue juga Gue udah Tahun lalu kan kita buka puasa barang mulu Oh iya tapi Iya bener-bener Gue juga tahun lalu engga Lu buka puasa di mobil Tahun lalu kan bokap gue di Padang Oh iya? Iya Jadi gue baru tahun ini lagi yang insya Allah kalo misalkan buka puasa tuh bakal ada kolak, es buah, tinggung curi Oh iya karena dia kan rompanya disini sekarang Iya Tapi gue bilang aja deh Apa? Kalo kayak gitu pasal ga sih? Kalo ngambil tuh gue ga wajib ya? Ga wajib ya? Ga wajib ya? Ga wajib juga sih Iya Tapi mungkin dicoba usaha kuasa Iya kalo misalkan kuat kuasa Hmm Tapi jujur gue nyobain ini baru sekarang Gue juga Thanks to bakuan ala chef Gue bener-bener baru pertama kali cobain bakuan di Siana ini Kalo bakuan udang gue pernah Nah bakuan udang Gue seringnya bakuan jagung Bakuan jagung, bakuan udang Bakuan sus Kalian harus cobain bakuan Terobosan baru guys Kalo gue yang baru bakuan tostice everybody Mau lagi? Mau lagi? Yuk Yuk Nah aku mau tanyain ini sama kalian Apa? Kalian tipe yang buka puasanya langsung makan nasi Atau kalian tipe yang buka puasanya kayak gini? Apa? Kayak gini Oh taji tapi ada punggung Iya bener Kalo gue Kalo gue Makan kayak bauan gini dulu Hmm Ini masih yang manis Langsung Kena nasi Hmm Jadi gue tarawai itu gue bener-bener kenyang Paul Kan ada orang tarawai dulu baru abis itu makan nasi Makan nasi Kalo gue engga Makan nasi Hahaha Iya kan Iya tuh kan sama kayak gue Sama Sama Kayak tipikal yang makan tajil dulu Makan nasinya setelah tarawe Oh kalo gue sebelum tarawe itu gue udah makan nasi Karena takutnya kalo misalkan kita makan nasi dulu keburu kembung Terus kayak makan tarawe Iya Karena orang yang kayak gitu tuh yang biasanya islami banget Gak mungkin gak sih Bukan maksudnya bukan maksudnya yang makan nasi langsung ke islami Iya Gak boleh kenyang Iya Rata-rata yang kayak gitu tuh Iya Kayak bapak gue Oh Bapak gue tuh gak Minum teh doang Hmm Serius Iya Dia tuh soat madrid Ken Kau rumah Bener-bener dia tuh segerak banget madrid Iya bener Bener Cebret masuk kamar gue Laper Bener 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 Apa lagi? Dulu 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 Kalo gue ini Apa namanya Tergantung Kalo beli sendiri Saja doang Oh bisa gitu ya Kalo di masjid biasanya ada nasi cikat juga Oh Oh iya iya Oh berarti lu sering buka puasa di masjid Oh iya iya Karena kan gue Bermaja Islam gitu ya Bermaja Masjid Bermaja Islam Berarti lu sebulan-bulan puasa Lu kira-kira pas lebaran udah lumayan Di rumah lu nambah 25 sender jepit ya Engga Buka puasa doang Biasanya gue tuh kalo ngambil tajil Kalo anak temaja masjid juga gue ngambil tajil Nasi-nasinya disimpen Buat temaja masjidnya Jadi tajilnya yang goengan-goengan Nah nasi-nasi disimpen buat malem anak temaja masjid Oh Oh makasih tuh Makasih Yang kasih makanan pasti Oh jadi gitu Kalo aku aneh Tampusan Kalo di atk-atk gitu kan gila kan Iya Tari ini keluarga bapak A Yang kita ngirimin makanan Nanti keluarga bapak B Oh iya iya Kalo di kampung gue juga gitu Gila yang tau gue itu masjid mana Tapi ada aja gitu Tetangga gue kayak misalnya Yang tau tempat kesembunyian kita Tiba-tiba dia udah ngambil baru pulang Oh 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 Banyak tikusnya ya Di dark side of ini ya Rumah campur Ya bener-bener Ya bener-bener Oke guys jadi kita udah kelar lah ya Ganjil perutnya segala macam Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang kita mau lanjutin lagi kegiatan kita Ya kita mau tarawai Itu untuk ngajuan kita Eh gue mau nanya Kapan? Kalian mau ke sekolah ngisi buku ceramah Iya Gue yang ngisi Dan gue selalu tarawai terus gue ke masjid gue dengerin Itu ustadnya ceramah Iya gue ke tarawai cuma buat ngisi itu doang Kadaan Apa nih namanya buku apa deh? Buku tarawai Buku tarawai Banteng banget Gue, gue, gue ngisi Tapi lu tarawai ga? Selonjoran ga pas sih Selonjoran Terus beli Makanan Iya Kalo gue Biasanya ngantik ke sebelah Ke yang cerawai Di tangga tangan kan biasanya di akhir Iya Di akhir sekolah tuh dateng Tapi kadang Oh lu ga? Oh Dari sekolah Iya dari sekolah Lu ga? 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 Aku kayak satu hari Aku kayak Lu kayak Puang Perwakilan kelas Ya Uh gue pas lo tuha gue pernah dapet ke bagian ceramah, kulit tubuh, kulit tujuh menit, apapun bawa isinya ceramah lo salah, kayak mau ga kalo gue gitu adanya dirombain kalo gue sama kayak inggrisnya sih, jadi kita dikasih buku terus kita harus ceramah kadang dulu jaman SMA kan udah ada google dan sebagainya ya jadi gue ga ngutip ceramah dari google siapa SMA masih ada kak? siapa sih? jadi gue ngutip dari google terus gue tanda tangan emak gue kayak bapak gue udah aja sih guys ya, kalian komen di bawah kalo kalian ramadhan tuh kayak gimana kayak nulis ga apa ga apa, sekarang masih ada apa ga komen aja apa yang kalian mau komen kalo kalian suka video ini, jangan like, komen, dan share ke temen-temen kalian dan jangan lupa subscribe pada tubuh support dari kami, kita sarang you oke see you next video, bye 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 dan jangan lupa kalian komen di bawah, kita harus bikin konten apalagi buat setelah bulan ramadhan bye bye